Alhamdulillah mbak masih bisa bertemu kembali untuk berbagi tip sampai video ini terupload sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sastra dan salam rahayu gimana kabarnya mbak harapan semua senantiasa diberi sehat murah rezeki panjang umur awet membongan anak putung dan buat mbak semua yang mungkin lagi menjalankan rutinitas hari ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan mungkin ada yang lagi sakit harapan saya mudah-mudahan luka sembuh dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga dan bisa menjalankan rutinitas yang mungkin tertundang amin amin oke mbak disini saya kedatangan opo a5s dengan kerusakan satu konektor jas kedua yaitu layarnya mbak kira-kira seperti itu untuk pembongkaran layar sebenarnya sudah ada video sendiri mbak ya tapi biarlah untuk melengkapi video pergantian konektor jas dengan pergantian lcd mbak karena mengingat ini juga bagian dari diari dari diari kreativity sambil lalu mbak ge untuk sahabat dan bambai semua yang ingin berlangganan gratis untuk video-video terbaru atau tips-tips terbaru dari saya monggo dinyalakan tombol atau tanda lonceng tapi ingat mbak tombol itu tidak akan nongol kalau belum subscribe mbak jadi harus subscribe ke depan supaya kalau ada video atau tips terbaru nongol di pemberitahuan mbak tidak usah di like mbak tidak usah di like cukup komentar jika ada yang mau ditanyakan dan bagikan sekiranya video ada manfaatnya mbak oke mbak kita awali dengan cara membongkar ya dengan cara membongkar handphonenya mbak selamat menikmati di bagian ini hati-hati mbak ya di bagian ini hati-hati karena disini ada fleksibel sidik jari jangan sampai robin mbak ya selamat menikmati 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 di bagian konektor di bagian frame itu ada mengalami patah lanjut setelah tertutup kita lem tutup belakangnya mbak ya sebelum memasang atau mengelim LCD untuk finishing seperti biasa mbak ya untuk pengeliman LCD saya taruh di bagian akhir supaya aman tentunya waktunya pengeliman LCD mbak ya finishing seperti biasa mbak ya oke mbak kayaknya video kali ini sampai disini dulu gak jika ada salah kata mohon dimaafkan buat mbak mbak semua dan sahabat jangan lupa bahagia berpunyai dalam mengucap rasa syukur dan sedekan mbak akhir kata akiru salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kreativiti selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati